Assalamualaikum Bunda di rumah Jumpa lagi ya di channel saya Bunda Tika Kali ini saya akan membuat puding biskuit mari 3 lapis Yang tentunya enak dan praktis Nah sebelum kita ke bahan-bahannya Seperti biasa subscribe dulu channel saya Bunda Tika Dan buat para Bunda di rumah yang mendapatkan notifikasi terbaru Silahkan klik lombang lonceng ya Bund ya Nah sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya Nah disini untuk membuat puding biskuit mari 3 lapis Disini yang lapisan pertama bahannya Biskuit mari secukupnya atau sesuai selera Disini saya pakai biskuit mari susu Gue juga pakai biskuit mari regal ya Bund ya Setelah itu 500 ml air 8 sendok makan gula pasir Dan 1 bungkus agar-agar disini agar-agar warna Bening Bund ya atau gak ada warnanya Ini 1 bungkus Nah itu tadi lapisan pertama untuk lapisan kedua Disini lapisan kedua nanti warnanya warna kuning Bund ya Disini saya pakai 3 bukit telur 3 sendok makan susu kentar manis 3 sendok makan argarin Saya pakai blue band Dan untuk lapisan ketiga bahan-bahannya Disini saya pakai 1 bungkus agar-agar tanpa warna ya Bund ya Boleh warnanya boleh warna coklat tapi disini saya pakai enggak ada warna atau putih Ini Setelah itu 3 sendok makan coklat bubuk Berapa sendok makan gula pasir Dan yang terakhir air 500 ml atau setengah liter Nah itu tadi ya Bund bahan-bahannya Dan jangan lupa Siapkan cetakan pudingnya Bund ya Seperti ini Atau Sesuai selera untuk cetakannya Setelah itu Kita langsung aja ke cara pembuatannya ya Bund Sekarang yang pertama kita akan membuat lapisan pertama paling bawah Disini saya masukkan 500 ml air Gula pasir Dan agar-agar ya Bund ya Jadi lapisan yang pertama warna benih Setelah itu kita aduk Setelah agar-agarnya larut kita kasih nyala api Sekarang kita rebus sampai mendidih ya Bund ya Nah ini agar-agarnya sudah mendidih Kita kasih mati ya Bund ya Setelah itu kita biarkan Uang panasnya hilang dan agak dingin Nah sekarang kita akan susun Seperti madennya Seperti ini Untuk susunannya sesuai selera aja ya Bund Jadi disusunnya bagian yang ini berada di bawah Nah ini sudah cukup Seperti ini Seperti ini ya Bund ya Setelah itu Kita ambil Kita pakai takaran Kita ambil 300 ml Agar-agarnya Setelah itu kita siramkan ya Bund ya Setelah itu kita biarkan Lapisannya atau agar-agarnya mengeras terlebih dahulu ya Bund ya Selanjutnya kita akan membuat lapisan yang kedua Nah sekalian menunggu Nah sekalian menunggu lapisan pertama mengeras Kita buat lapisan kedua ya Bund Disini kita pakai sisa Rebusan agar-agar yang pertama tadi 200 ml Setelah itu Kita siapkan Telur Kita akan kocok Bahan lapisan kedua ya Bund ya Seperti ini Setelah itu Margarin Dan kecap manis Kita lihat Bund ya Maksud saya tadi Susu kental manis Bukan kecap manis ya Bund Sekarang kita akan Kita akan Kocok Sampai rata Jadi kita kocok sampai rata aja Bund ya Enggak harus sampai ngembang Seperti ini Nah ini sudah kita kocok Setelah itu kita Nyalakan kompor Kita masukkan Kocokan telur ke Agar-agar yang Sisa adonan pertama tadi ya Bund ya Masuk aja Setelah itu Kita Masak sampai Mendidih Nah ini Adonan yang kedua Sudah Matam Sudah mendidih Jadi sambil terus kita aduk ya Bund ya Nah Sekarang Pastikan Sudah Mengeras ya Bund ya Lapisan yang pertama tadi Sekarang kita masukkan Untuk lapisan kedua Jadi teksturnya Lebih kentar Karena dia pakai telur ya Bund ya Kita ratakan Seperti ini Setelah Nah setelah itu Kita tunggu Lapisan kedua mengeras kembali ya bun ya Atau dingin Setelah itu baru kita Buat lapisan yang ketiga Kita tunggu aja ya bun ya Sekarang kita akan membuat Lapisan yang ketiga ya bun Lapisan coklat Di sini saya akan masukkan 500 pilih air Setelah itu gula pasir Coklat bubuk Dan yang terakhir yaitu Agar-agar Setelah itu kita aduk rata Terlebih dahulu Sampai semua bahan-bahannya tercampur Setelah itu kita ngelakkan api ya bun ya Sambil terus kita aduk Lipaya Coklatnya tidak Menjumpal Sekarang kita matikan kompornya ya bun ya Nah kita biarkan sebentar Supaya uap panasnya Hilang Nah ini Lapisan yang kedua tadi udah Mengeras Sekarang kita Akan siram dengan Lapisan ketiga Atau lapisan coklat Kita tambah sedikit aja Ya bun ya Jadi Kira-kira aja Kalau sekiranya udah penuh Kita stop Seperti ini Cukup bun ya Sekarang kita akan dinginkan kembali Sebelum kita kasih keluar Dari cetakan Nah ini bun Hasilnya Pudingnya udah mengeras ya Sekarang kita akan Balik Kita keluarkan dari cetakan Nah seperti ini ya bun Hasilnya Nah ini dia bun Hasilnya Puding biskuit mari Tiga lapis Ala bunda Tika ya Silahkan dicoba resepnya di rumah Semoga resepnya bisa bermanfaat ya bun Jangan lupa subscribe channel resep bunda Tika Saya tunggu like dan komennya Nah bunda di rumah Kalau video ini bermanfaat Mungkin di share ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Tau Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya